Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Kamas Abon Digital Salam berkreasi Ya jadi hari ini kita akan bikin Polyflex ya Karena bosan dari kemarin kan DTF terus Jadi kebetulan ini ada orderan Dari pemain bola lah kayaknya Jersey Ini jersey yang kemarin nih orangnya sama nih Yang gue bikin jersey kemarin Nah cuma ini dia celana Ada sekitar 52 piece Ini dia mau dibikinin nomor Karena ini kan bagian depannya kayak gini Gue kasih liat ya model celananya Nah kayak gini Ini mau ditambahin nomor di sebelah sini Nah sebenernya gue udah mulai sih Baru mulai tadi Karena tadi pagi gue harus bikin orderan ini dulu Alhamdulillah udah selesai Itu DTF ya Nah ini udah mulai dipotong Polyflexnya warna putih Jadi untuk yang celana hitam Dia pake polyflex warna putih Terus yang ini kan ada yang warna army juga ya Ini army juga sama Pake yang warna putih juga Nah terus kalau yang warna biru ini Ini cuma ada dua Dia mau kuningnya Sama dengan warna kuning garis ini nih Ini antara kuning lemon Atau kuning neon Gue udah beli dua-duanya sih Cuma belum datang aja Nanti kita lihat aja mana yang mirip Nah terus untuk motongnya Jadi ini kayak gini ya Nah ini yang barusan gue potong tadi Ini udah di mirror Satu, dua, sampai nomor sepuluh Berikutnya adalah nomor 11 yang ini Masukin Terus select trash area Tinggal di block aja Kayaknya ini Terus di trash Maka kebentuklah yang warna merah ini Ini garis warna Garis warna merah ini Garis Cut Cuttingnya Kita dulu deh Sebentar Ya udah ini tinggal di Kirim-print aja ke mesin cutting Sanat Untuk di cutting Ya kayak gitu ya Kita lihat aja prosesnya Nanti kayak gimana Jadi hari ini Sekali lagi Ini proses sablon Polyflag ya Jadi bukan DTF Seperti biasanya Biar kalian gak bosan juga Ini yang pertama tadi Angkanya 1-10 Udah selesai Cut aja unload Dia akan keluar Terus Ini bakal gue cabut Kemudian gue pasang lagi Lembar yang baru Kita buka ya Yang tadi yang pertama Tinggal ditarik aja Kayak gini Sebagai informasi Karena Ini kan gue pake mesinnya Masih Ini tergolong mesin cutting Yang kecil ya Kalau misalkan Mesin cutting yang ukurannya besar Dia masuknya itu Gak per lembar kayak gini Sorry Ini masih di kardusin Gue taruh di dalam kardus ya Ini udah gue potong Ukuran 24x24 Nah sekali lagi Kalau misalkan Untuk mesin cutting yang Besar Yang merek Mereknya apa ya Jinka Atau Mimaki Kayak gitu ya Dia tuh model Kertas polifleknya Gak dipotong-potong kayak gini Tapi dia model roll Model rollan gitu Banyak gitu Jadi langsung 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 masuk semuanya gitu Jadi gak dipotong kecil-kecil kayak gini Kebiasaan kayak gini Enak kayak gini Jadi yaudah gue pakenya kayak gini aja Nah ini namanya cutting mat ya Jadi cutting mat ini Kayak semacam Apa ya ini ya Kayak mungkin Mika Tapi tebal gitu Tahan gores Bukan tahan gores Tahan Kena pisau tajam juga Dia gak tembus Kecuali memang Dipaksa dihancurin gitu Dia bakal Bakal hancur kayaknya Cuma intinya ini Jadi kayak pasik mika lah ya Kita bilang kayak gitu Mika tebal Terus dikasih lem Atasnya Ini sih sebenarnya Bukan lem original dari pabriknya Ya ini udah gue tambah Tambahin Karena ini umurnya udah tahunan Dan lem bawaan pabriknya tuh Udah Udah abis lah Ibaratnya gitu Nah gue pake Lem kayak gini Kalau misalkan ini Misalkan lemnya udah abis Atau udah jelek Atau kotor Itu bisa dibersihin Terus ditambahin lem lagi Kayak gini nih Modelnya Pake ini Diolesin Kayak gitulah ya Mungkin yang biasa Pake meja sablon manual Udah ngerti lah Cuma kalau itu kan Untuk kayu Kalau ini untuk plastik Oke Kita langsung aja Tempelin di Cutting mat Namanya ini Kita tempelin Si kertas Polyflagnya Kayak gini ya Tempelin di tengah-tengah Kemudian kita masukin Kedalam mesin Cuttingnya Klik load Nah setelah itu Kita balik lagi Kemeja komputer Kita langsung Settingannya dicek dulu Ini flag basic Udah sesuai settingan Yang gue biasa pake Watch 26 Speed 4 Dicek lagi filenya 11, 12, 13, 14, 15 0 Ini 0 Ikut di angka yang 20 Kalau gak salah Karena gak cukup Jadi gue masukin Disini Jangan lupa di mirror juga Sama kayak DTF Terus Ini bocah Kalau gue diem Dia diem Kalau gue ngomong Dia ngomong Yang langsung aja lah Send Oke kita lihat prosesnya Yuk Oke udah selesai Jadi prosesnya kayak gitu ya Proses cuttingnya ya Jadi disini tuh ada Semacam kayak Jarum Jarum kecil banget Pokoknya tajam banget gitu Ini sebenernya bisa dipercepat Tadi disettingan di komputernya Disetting aja Speednya bisa Ampe 12 Kalau gak salah Ini cuma pake 4 Tadi ya Nah Dan berikutnya Kita akan Seperti yang tadi Kita cabut Kita kumpulin dulu Ini yang pertama Ini yang pertama Tadi disini Taruh disini aja deh Satu Satu sampai sepuluh Ini tadi Sebelas Sebelas sampai berapa ini ya Sebelas sampai lima belas Dan Gue bakal lanjutin terus Sampai selesai Nanti setelah itu Kita Ikutin aja Perkembangannya Kayak gimana videonya Oke Oke ini Cuttingan Terakhir Kita taruh dulu disana Karena kebetulan Polyflagnya lagi habis Jadi Gue gak bisa Montong-motong yang lain lagi Karena polyflagnya juga lagi habis ya Gue udah pesen dari kemarin Mudah-mudahan datang sore ini Atau besok pagi Dan demi Video yang berkesinambungan Biar tahap-tahapnya tuh Rapih ya Dari mulai Cutting Kemudian Lopekin Dan Ngepress Jadi mau gak mau Gue nunggu dulu si Polyflagnya datang Mudah-mudahan Datang sore ini Kita langsung kerjain Kalau misalkan datangnya Besok pagi Atau siang Ya kita kerjainya besok Kita liat aja segimana Datangnya aja si Polyflagnya Biar kalian lebih enak Ngeliat videonya Gitulah orang lebih ya Oke Ternyata datangnya Kesokan harinya ya Ini udah kesokan harinya Polyflagnya udah datang Tapi baru yang putih aja Berikutnya gue mau langsung Cutting aja Sambil Ngelopekin yang ini Jadi ini yang kemarin Dicutting ya Ini udah dikelopekin nih Ini angka-angkanya Jadi pada saat Di desain itu Di mirror kayak gini Karena nanti kan Dipressnya kayak gini Ini kayak Cutting sticker gitu sih Ngelotekinnya gampang sih Sebenernya Kayaknya di beberapa video Kemarin gue sempet ngasih liat ya Kita liat aja Kayak gimana prosesnya Yuk Oke untuk Nomor yang putih udah selesai Sekarang gue lagi nunggu Yang warna kuning Lemon atau kuning neon ya Masih belum tau Nanti dicocokin aja Sama warna garis celananya Kayak yang kemarin Udah gue jelasin Ya Mau gak mau Kita harus nunggu lagi Mungkin di skip Ke besok kali ya Eh besok lebaran ya Oh iya Selamat idul ada ya Buat yang merayakan Jangan lupa malemnya Nyate lah ya Biar enak Oke Yaudah Nanti kita tunggu aja dulu Polyflagnya Paling lusa kali Dan lusa juga mau diambil sih Agak siang Hmm Gimana ya Oke ini jadi Polyflagnya udah datang Ini yang warna Lemon yellow Yang atas Yang bawahnya ini Neon yellow Nah kalau kita lihat Dari celana si Bolanya Warna kuningnya kan Gue mau nyari yang Sama dengan yang ini ya Jadi gue bakal pake ini Kayaknya ya Bukan kayaknya Emang pasti lemon yellow Dia warnanya Jadi untuk polyflag itu Warna kuning itu ada Berapa jenis ya Ada 4 deh Kalau gak salah Jadi gue mau langsung Cutting dulu Setelah selesai di cutting Diklopekin kayak kemarin Kayaknya gak perlu gue bikin lagi videonya Terus kita akan langsung press aja Karena hari ini siang Mau diambil Sekarang masih pagi Jam 7 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Oke untuk yang warna hijau udah selesai Sekarang mau gue lipat aja biar rapih langsung masukin ke tasnya Ini hasilnya ya kayak gini Ini udah nyerep ke dalam kainnya udah aman Kelihatan gak ya Oke gue lipat dulu masukin ke tasnya Baru kita lanjutin lagi yang warna hitam Sampai jumpa di video selesai Oke udah selesai semuanya Udah dibungkus Bukan dibungkus ya Dimasukin ke tempatnya lagi Dan Alhamdulillah Gak ada masalah ya Jadi apa ya Ya kesimpulannya Poliflek itu sebenernya Bahan sablon yang bisa digunakan Atau yang sering digunakan di jersey ya Jadi kalau misalkan untuk desain-desain solid Warna-warna yang solid Kayak angka huruf apa segala macem gitu Dan itu peruntukannya untuk di kaos-kaos jersey Gue biasanya pakenya poliflek sih Jarang sih gue pake DTF Kecuali kalau untuk logo ya Kayak kemarin yang merah itu Itu ya kurang lebih seperti itu aja videonya Setelah ini Ini masih jam 10 Sebenernya masih ada beberapa produksian lagi Mungkin gue bakal terusin apa soalnya Cuma gak bakal gue videoin semuanya ya Karena agak repot juga Jadi makasih yang udah nonton Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Silahkan klik tombol like Jangan lupa juga untuk di subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Biar gak ketinggalan info-info Atau berita-berita Atau video-video seperti ini lagi Terutama di bidang sablon digital Sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam berkreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh